Bukharsiwi persilahkan dengan tangan terbuka Dewi Persik keluar dari stasiun televisi Indosiar. Setelah mantan pacar ruli tersebut, mengancam akan hengkang dari ajang dandut Indosiar, jika Lesti Kejora jadi juri di DA6 nanti. Jika ada yang keberatan dengan keberadaan DD di acara ajang pencarian bakat penyanyi dandut di Akademi 6 Indosiar nanti, kami tak memaksa dirinya bertahan di Indosiar. Tutur Bukharsiwi Meskipun tak menyebut nama, namun banyak netizen menduga, talibat yang dilentarkan oleh Bukharsiwi tersebut ditujukan kepada Dewi Persik. Dewi Persik dengan tegas mengatakan, dirinya akan keluar dari semua acara ajang dandut Indosiar, jika Lesti Kejora resmi didapuk menjadi salah satu dewan juri di acara ajang kompetisi pencarian bakat penyanyi dandut di Akademi 6 Indosiar. Hal itu disampaikan langsung oleh pelantung lagu Mimpi Manis tersebut lewat siaran live di media sosial pribadinya, yang kemudian diunggah ulang oleh akun TikTok yang bernama Cepok. Dalam video tersebut, Dewi Persik juga menambahkan, bahwa dirinya tak sudi jika duduk berdampingan dengan Lesti Kejora sebagai dewan juri di ajang tersebut. Sontak saja, postingan itu seketika langsung dibanjiri dengan beragam komentar dari banyak warganet Tanah Air. Tak sedikit dari mereka menyanyangkan atas sikap Dewi Persik tersebut. Bahkan, beberapa netizen secara belah-belahkan meminta mantan istri Saiful Jamil itu untuk segera bertaubat. Namun sayangnya, unggahan video yang diunggah oleh akun Cepok tersebut belum bisa divalidasi kebenarannya. Akan tetapi, harus diakui, semenjak Lesti Kejora berdamai dengan Rizky Bilar terkait permasalahan yang menimpa rumah tangga Leslar tahun lalu, hubungan Dewi Persik dengan Lesti Kejora kian renggan tak terkendali. Lewat media sosialnya, Dewi Persik tak segan-segan menyindir Lesti Kejora dengan kalimat yang membuat para penggemar Leslar Lover segera mendengarnya. Tak hanya Lesti Kejora, Dewi Persik juga kerap menyindir Rizky Bilar lewat siaran live, ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan para netizen. Sebagaimana diketahui, ajan pencarian bakat penyanyi dandut di Akademi Musim ke-6 akan segera dihelat dalam waktu dekat ini. Hal itu disampaikan langsung oleh pihak Indosiar lewat pemumuman di akun resmi Instagram mereka. Harsiwi Ahmad selaku SCM Indosiar juga sempat mengatakan bahwa ajan tersebut akan segera dimulai dan meminta putra-putri Indonesia untuk bersiap mengikuti ajan bergengsi tersebut. Bahkan, sempat beredar kabar, ajan dandut di Akademi 6 akan dimulai pada awal tahun 2024 dengan Dewan Juri Tetap, Soimah Pancawati, King Nasar, Lesti Kejora, Vildan, Denada, Rita Sugiyarto, Hethi Kosendan, dan Dewi Persik. Namun sayang, pihak Indosiar belum merilis secara resmi tanggal berapa ajan tersebut akan dikilar. Sebagai tambahan informasi, Lesti Kejora kembali raih penghargaan, Rido Roma dan Tasya Rosmala mendominasi. MNCTV kembali menggelar ajan anugerah dandut Indonesia. Tahun ini, ajan penghargaan ini akan ditayangkan live dari Jember Edu Garden, Jawa Timur. Pada 24 November 2023, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat dalam ajan itu, Lesti Kejora kembali menang penghargaan. Dia memenangkan kategori penyanyi dandut wanita paling di hati. Sementara, Rido Roma mendominasi penghargaan dengan raihan tiga piala. Dia meraih kategori penyanyi dandut pria terbaik, penyanyi dandut pria paling di hati hingga video klip dandut terbaik. Begitu juga Tasya Rosmala meraih penghargaan penyanyi dandut wanita terbaik dan lagu dandut paling di hati. Adpuan daftar pemenang anugerah dandut Indonesia 2023 adalah sebagai berikut. 1. Kategori penyanyi dandut pria paling di hati, Rido Roma, sebagai pemenang. 2. Kategori penyanyi dandut wanita paling di hati, Lesti Kejora, sebagai pemenang. 3. Kategori penyanyi dandut pendatang baru paling di hati, Zainul Bashar, sebagai pemenang. 4. Kategori kolaborasi dandut paling di hati, Inul Deratista x Zainul x IURSD, Buaya Buntung, sebagai pemenang. 5. Kategori lagu pop dut elektro paling di hati, Mama Muda, Dara Fu Tian Storm, sebagai pemenang. 6. Kategori lagu dandut paling di hati, Takdirku Bersamamu Tasya Rosmala, sebagai pemenang. 7. Kategori video klip terbaik, Hanya Dia, Rido Romao Sonet 2 Band, sebagai pemenang. 8. Kategori pedanggut pria terbaik, Rido Romao, sebagai pemenang. 9. Kategori pedanggut wanita terbaik, Tasya Rosmalao, sebagai pemenang. 10. Kategori pedanggut pria terbaik, Tasya Rosmalao, sebagai pemenang. 9. Kategori pedanggut pria terbaik, Tasya Rosmalao, sebagai pemenang. 10. Kategori pedanggut pria terbaik, Tasya Rosmalao, sebagai pemenang. 10. Kategori pedanggut pria terbaik, Tasya Rosmalao, sebagai pemenang. Terima kasih.